walaupun saya dikasih obat itu ya cuman obat itu obat yang ini kan dikasih dokter yang nanganin ini jadi dokter uli itu jadi mereka nggak ngerti obatnya bisa apa nggak ngerti pokoknya saya disuruh minum aja gitu ya sudah dibaca kalau memang kamu sulit untuk ketemu dokter ulinya ya cari dokter aja supaya kamu bisa ngomong-ngomong jadi kamu punya pertanyaan apa kamu bisa tanyakan tapi nggak bisa bantu ya nggak bisa membegarin situasi harus kecocok tercipt ya tapi masalah dokter cep itu ya itu dokter juga dokter cepat waktu itu pascah gitu loh tapi kan waktu itu saatnya takutnya waktu itu kan dia pascah gitu jadi saya nggak jaga terus itu dikasih obat apa tuh kan nggak tahu kan dokter uli itu yang nyapin semua tapi dia tahu biasanya tahu biasanya diberitahu apa-apa ya tapi kan dia nggak stay di situ dong yang setelan ya dokter uli itu betul tapi maksud saya kalau situ sistemnya itu pasti tahu atasnya tuh dikatakan ini dolar di dokter uli atasnya dokter kecil tapi pasti tahu dia pasti bisa lihat datanya dan sebagainya tuh bisa gitu loh tapi kan namanya orangnya nggak tahu dokter uli itu kayak gimana maksudnya kamu mencurigai dokter uli? iya iya dan saya nggak tahu obat entah mencurig baik dan obatnya pun saya nggak tahu obat apa kalau saya bilang itu nggak mungkin kenapa kalau dia yang bawah ini ngasihkan obat itu pasti sudah ACC dari yang atas tapi kan dokter nggak tahu nggak ngawasin saat di situ tapi pengawasnya banyak ada pihak labnya ada pihak obatnya ada pihak perawatnya tapi kok sampai mereka ngasih overdosis deh ada validasinya ada ACCnya juga kok sampai mereka overdosis kayak gini kok sampai berat organ saya waktu pertama ini pertama kali saya disuntik pertama pertama kali disuntik pertama iya hari Jumat sore itu saya Isaknya itu kan dokter tau Isak ya iya sore kan dokter Nasrani maksudnya sore itu kan kan saya sampai itu jam tigaan terus kemudian saya masuk kamar itu jam empat lima nah jam setengah enam jam enam itu saya disuntik jadi nah terus kan saya disuntik itu kok apa terus wakit kan perih karena saya disuntik saya nggak tahu saya udah lari sana lari sini karena saya nggak mau disuntik dok saya nggak tahu saya nggak mau dikasih obat yang saya nggak tahu apapun gitu saya perawatnya yang gede-gede badannya itu ikut saya dok perawat yang gede-gede itu saya diikut kaki kanan kaki kiri udah disuntik ini semua suruh kesulan dokter kan mbak sudah disini dua minggu harus nurut terus saya disuntik saya sudah ngelawan cuape kan saya ngelawan terus saya disuntik cuape habis itu saya Isak itu saya kan reban sebentar habis habis ngelawan mereka kan terus saya reban sebentar kok kok saya jadi kaku terus saya kebetipis akhirnya kok reban saya jadi kaku ya gitu apa yang berat ya gitu perasaan tadi saya nggak pegel nggak lino disini kok ada yang lino ada yang berat gitu terus jantung berdebar gitu-gitu pokoknya kayak overdosis itu lho dok saya nggak ngerti itu obat apa terus habis itu yaudah mereka cuma kasih makan malam terus saya mau saya bilang ibu saya mau pulang gitu nggak betah nggak mau disuntik ikat-ikat gini nggak bisa masih dua minggu lagi waduh nah itu saya tuh mulai hari saya disuntik yang kaku itu dok saya tuh udah mencari jalan keluar untuk kabur karena nggak bisa dok kabur itu dok susah banget saya hari kedua itu nggak mau kabur ya lihat-lihat gitu kabur itu nggak bisa dan saya nggak tahu ini saya sampai minta dokter 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 perut dokter apa yang khusus internal atau apa itu yang nggak dateng-gateng jadi saya mau kabur gitu lho dok jadi saya kayak ditipu gitu lho kisilanya disana itu saya minta kasih dokter ini kok kayak dokter ulit itu kayak beralasan itu lho udah mbak pokoknya disuntik dulu minum obat dulu itu nah ini sampai apa saya belum ketemu dokter internanya jadi saya merasa ditipu disitu nah itu makanya mau saya itu yang bisa saya laporkan dan semenjak saya diikut-ikut saya dipaksa itu udah menyalah aturan tuh kenapa saya nggak mau pasien nggak mau disetujui atas obat yang nggak diketahui kenapa kok saya masih diikut-ikut itu mau saya laporkan saya sudah apa ada teman saya rekanan yang kayak pengidik-pengidik itu bisa dilaporkan karena perawatnya pun tahu saya gitu mbak ini memang apa sakit apa kok sampai disini gitu kan lho saya ini mah ketemu dokter internal saya infeksi kok sampai disini gitu perawatnya pun tapi kami itu memang harus kalau misalnya dokter ngasih ini kami harus melaksanakan itu dia mau nggak mau saya harus diikat kalau saya nggak melaksanakan saya yang bisa apa kena apa kena SP atau apa saya nggak ngerti saya pokoknya kalau perawat yang disuruh ini ya mereka harus gini gitu loh dok jadi ya mereka harus nyuntikkan itu ke saya padahal saya nggak tahu itu obatnya apa tapi ya itu memang tugas mereka gitu sama mereka tanya dan kita pun juga nggak tahu ini obat apa pokoknya ini sudah disiapkan sama dokter Uli karena dokter Cep itu pasca dokter Cep itu Nasrani itu semua perawatnya jadi 2 minggu itu dokter Cep nggak ada dokter Uli itu tapi kalau setahu saya sistemnya tetep kalau dokter Uli itu baru biasanya tetep di bawahnya yang senior tapi kan nggak ngawasin dok betul Cep kan tapi ngawasin sih jadi kalau yang korri pikirkan mungkin dia bakalan gini dan gitu nggak mungkin karena yang benteng itu banyak iya tapi kenapa ngasih obat kok bisa sampai 2 organ saya berat sampai kulit saya kering itu kenapa gitu loh mereka pertama saya nggak bisa jawab itu karena saya nggak tahu obatnya berlebihan atau gimana saya kan nggak tahu dok kalau tak rasa kalau berlebihan tidak karena biasanya tapi penuh loh dok saya lihat loh iya tapi kan itu tetep ada range dosis kamu kan juga pasti tahu kalau biasanya di obat itu kan ada range dosis iya tapi itu penuh saya kan nggak tahu dok saya kan nggak sakit kenapa saya disuntik itu gitu loh dok maksudnya gini ini saya hanya bisa menjawab kalau pakai overdosis segala macam saya rasa tidak karena itu rumah salib pemerintah mereka pasti bergerak dengan dosis yang sesuai anjuran itu tak jawab dulu ya terus obat apa saya nggak tahu itu yang saya nggak bisa jawab karena saya nggak tahu obatnya apa nah perkara apakah eh kenapa kok sampai apakah kamu merasa gini dan gitu nah ini ini kembali lagi saya nggak tahu obat itu kenapa tapi yang jelas setiap obat ada efek samping nah itu yang mungkin waktu itu kelupaan tidak diibukan ke tanggung gitu loh paham ya maksudnya saya nggak tahu itu obat apa tapi saya percaya nggak ada obat yang sempurna jadi setiap obat itu mau obat pilak sekalipun pasti ada efek samping nggak enak ngantuk misalkan gitu atau banyak makan misalkan gitu kan ada aja nah itu obat apa mungkin ada efek samping yang mungkin kamu rasakan sekarang yang nggak enak gitu loh nah itu yang kamu sebenarnya kamu perlu tanya aja itu waktu itu apa sih ingin tahu efek sampingnya apa aja itu aja tidak mau tanya itu ya tapi kok bisa ya bunuh orang kayak gitu semudahnya gitu kok bisa ya kamu jangan bilang bunuh orang mereka tidak ada niatan untuk membunuh kalau nggak rumah sakit tetap semua iya tapi kok bisa gitu loh maksudnya orang itu nggak diperiksa apapun tiba-tiba mereka ngasih obat diikat-ikat kayak gitu itu kan nggak manusia gitu kalau pun saya jadi dokter ya saya jadi perawatnya saya nggak tegar duduk ikat-ikat orang gitu kalau misalnya jadi perawat ya saya jadi dokter jadi dokter Mary misalnya saya nggak tegar kalau pun saya perawat disuruh saya misalnya perawat dokter Mary nyuruh saya tolong kamu suntikan itu terus pasiennya nggak mau saya nggak tegal karena itu perawatnya pun bilang ke saya sebenarnya ini udah tugas saya mbak jadi kalau pun saya ngikat-ngikat mbak itu memang tugas saya disini disini kan banyak pasien yang apa lari sana lari sini karena memang pasien sakit jiwa gitu jadi memang semua diikat jadi kalau mbak nggak mau tetap kami ikat karena memang prosedurnya disini seperti itu kalau misalnya misalnya saya orang waras ya saya orang waras saya nggak mau kalau orang sakit jiwa kan disuntik-suntik aja iya kan orang kejiwa paling apa disuntik ah apa ini suntik kok saya kan nggak mau ada barang yang masuk ke tubuh saya saya nggak tahu itu apa iya kan iya kan perawatnya sampai bilang gitu loh mbak ini sini kenapa gitu kan perawatnya juga nggak tahu nggak kenal saya juga kan dok tapi kan mereka disuruhnya itu suruhnya nyuntikkan itu ke saya jadi ya karena saya nggak mau jadi saya diikut gitu kan dok ya udah mbak gitu nanti kita coba ketemu aja biar jelas dulu sama-sama yang mbak terus kalau saya melihatnya sebagai orang luar nggak ada yang berniat untuk membunuh kamu tidak ada ya apalagi rumah dari pemerintah yang nggak berani rumah mereka macam-macam rumah sakit kan memang maunya ya tapi mungkin efek sampingnya itu yang keras mungkin bisa bukan gini mungkin ada efek samping tapi mungkin di badan kamu efeknya itu jadi kayaknya keras kan tiap orang nggak sama ya ada orang yang minum seduil aja bisa tidur ada yang minum sampai beberapa tablet baru tidur tidur istilahnya gitu nah jadi bukan obatnya yang apa ini overdosis atau tidak mungkin sudah sesuai dosis tapi pas di badan kamu efeknya mungkin lebih gede mungkin badanmu tidak terlalu apa menyerap obat itu banyak misalkan gitu nah itu yang berbeda tapi kok ini aneh dok ini mungkin apa kalau mungkin saya nggak tahu misalkan disampaikan ke kamu waktu itu jadi akhirnya kamu juga bertanya-tanya jadi lebih baik ketemu semuanya tapi yang saya bisa laporkan juga dok saya kan waktu itu kan sakit infeksi sakit perut kenapa saya disuntik disakit jiwa itu yang mau saya laporkan juga saya nggak tahu apa tiba-tiba saya disuntik itu kan bisa saya laporkan dok ikat-ikat kayak gitu saya loh belum periksa apapun ketemu dokternya cuman saya haitok nanti dirawat ya nggak apa-apa ya cuman gitu saya haitok sama dokter dokter chat entah kemana entah uji entah apa entah apain namanya dokter beliau sudah sepul dokter pasti banyak dokter saya tahu kerjaannya apalagi paskah waktu itu pasti udah sambil cuti panjang gitu nah itu makanya saya kok bisa sampai disuntik ini ini kok bisa gitu loh saya herannya tuh itu sih dok dan saya ketemu dokter internal pun itu baru hari ke 12-13 dok saya tuh nunggu lama sampe saya waktu kabur itu kan saya ditangkep lagi sama mereka terus mereka tuh bujuk saya nanti ketemu dokter internal ternyata saya disana dikunci lagi dok jadi saya ketangkep lagi gitu loh istilahnya ketangkep lagi saya disuntik lagi disuntik pun langsung dua kali itu dok karena kan saya paginya kan ke kampus saya sore datang ke rumah terus mereka tuh suntik dua kali karena hitungannya pagi sama sore belum masuk disuntik dua kali dok obat kuning gini nah saya kan ini obat apa perawatnya kan nggak tahu ini tuh obat dari dokter uli dokter dokter apa dokter jiwa gitu dokter jiwa saya kan mau ketemu dokter internal dokter dokter perut itu apa saya kan sakit lo yang nggak tahu tanya dokternya kan saya cuma disuruh mbak saya tuh cuma disuruh disini cuma nyontik ini nyontik itu saya cuma disuruh saya nggak tahu ya tanya dokternya dokter uli pun iya nggak apa-apa mbak disuntik dokter uli tuh suntik 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 ini suntik apa gitu loh dokter itu nggak ngerti ya udah itu yang itu desember gak kesana ini ketemu perawatnya itu perawatnya juga nggak tahu ya enggak tahu semua datanya ada di obat-obat farmasi sama dokternya katanya gitu informasi saya farmasinya dimana saya juga enggak tahu obat-obat saya juga enggak tahu saya suruh sana maka saya ke sini nanya dokter Mary dokternya obatnya tuh apa gitu ya saya tahu dokter Mary waktu itu kan juga rumah sakit masih di FK ya tapi dokter Mary ketemu sama Bu Tanti dimana iya namanya cuman kenal sama ini kalau ada rekanan dosen gitu aja saya lalu-lalu belum katek kalau itu tapi kenal lama nggak sama Bu Tanti dulu saya disini abis itu kayaknya mau pensiun deh waktu itu ngomong kalau saya mau pensiun gitu sudah pensiun ini kan ulang tahun Ular Maret ya ular Maret Maret berarti kalau mah eh kok Marsi cuk April April 17 April ulang tahun bisa kalau Purna itu setelah ulang tahun bulan depannya baru Purna Oh gitu waktu saya ingat saya mau ngomong saya juga juga ya Oh iya terus mau pensiun Oh iya Bapak itu juga Juli ulang tahunnya Juli Purnanya Agustus kalau Purna kan gitu jadi tahun ini semua kalau Purna PNS pun ya sama gitu jadi ulang tahun 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 depannya tahun depannya Ular berapa Mbak Ya 65 tadi ada Oh kalau Purna di sini 65 ya kalau dokter nggak ada Purna ya dokter ada ya saya kurang tahu saya baru masuk tapi kayak dokter ada ada kayak berapa progresor kan 70 eh kayaknya naik lagi umurnya 70 70 kekurangan kemarin dapat emas dok dapet emas Oh karena ini berapa karat itu Iya lho kan sudah lama lagi tiper 30 kan dokter juga ubah ya eh tapi dokter FK ubah ya tapi dokter FK orang tua karena satunya lho iya saya ngajarnya oh ngajarnya jadi saya dosen juga nah baru jadi saya udah tahu tapi memang denger kalau udah Purna tuh katanya jadi yaitu udah Purna salam ya buat mama ya kakak saya kan soalnya di BUM dok di BUMN kakak saya kemarin saya juga kalau dapat gua mendok cuman masih sampai tubuh Oh terus akhirnya kembus sudah tahap 4 4 Agustus lagi umumannya loh ini kamu kasih di mana ini kerjanya di upn ya masih ngajar juga ya tapi belum ngajar masih libur oh iya iya aspect-nya aspect baru ya gitu ya gitu ya ya Apapun itu selesai di parti-parti harus ke sana yang Ya apapun itu, positif tinggi dulu, jangan berhasil Ya iya bukan dok, masalahnya kan Apa ya, gak etis juga gitu Saya baru datang dipada-pada ikut-ikut gitu Ya mungkin itu yang perlu dikomunikasikan